Halo teman-teman, welcome to Ryuko Gaming, kembali kita akan melanjutkan PES 2020 Euro 2020 Polandia Dan sebelum kita memulai episode kali ini teman-teman, aku mau memberitahu kalian suatu hal Jadi gini, aku berencana akan memainkan satu seri Euro lagi teman-teman Tapi nanti sebagai spin-off seri Birmingham City Karena kan seri Birmingham yang nanti malam ya, maleman itu agak nanti tayang Itu setelah seri episode nanti malam itu, itu Birmingham tinggal menyisakan 5 pertandingan lagi di Premier League Jadi kan sudah mendekati akhir musim ini Nanti setelah musim itu selesai, aku akan mencoba memainkan Euro lagi teman-teman Nah, timnya siapa? Nah, itu teman-teman, kalau kalian ada ide, ada saran, bisa coba komen di bawah Siapa sebagian negara yang aku gunakan? Sudah ada satu kandidat sih, yaitu Italia Jadi sempat ada yang minta, bang coba pakai Itali Aku lumayan setuju juga sih untuk Itali Karena memang bisa dibilang Itali itu kan sekarang lagi masa transisi ya Jadi kayak mulai regenerasi, pemainnya banyak muda-muda Nah, itu aku kepikiran juga Tapi kalau kalian ada ide lain, saran lain, bisa coba komentar di bawah teman-teman ya Oke, yuk langsung aja, kita langsung memulai Dan di episode sebelumnya, itu sebuah laga yang cukup melelahkan bagi Polandia Karena kita berhasil akhirnya menyingkirkan Inggris di babak perdapan final Melalui sebuah drama adu penalti Dan di babak perempat final ini, kita harus kembali bertemu dengan lawan yang berat, yaitu Belanda Dan untuk, kita lihat dulu sebentar ya, untuk babak knockoutnya di perempat final Jadi ini teman-teman Di perempat final nanti, akan ada big match juga antara Italia berat, teman-teman dengan Spanyol Kemudian, Perancis akan bertemu dengan Wales Kemudian, Belanda bertemu dengan Polandia Dan Belgia akan bertemu dengan Turki Dan di Euro 2020 kali ini akan dipastikan lahir juara baru Karena Portugal tersingkir oleh Belgia 2-0 Dan menurutku, aku belum melihat sih ya, ini aku belum melihat susunan pemainnya seperti apa Tapi menurutku ini akan jadi lagi yang sulit bagi Polandia Lebih sulit daripada melawan Inggris Kenapa? Karena menurutku, tenaga para pemain Polandia itu sudah terkurah saat melawan Inggris Karena kita bermain 120 menit plus adu penalti Jadi menurutku ini, pemain-pemain kita tidak dalam kondisi yang fit Ya, oke kita lihat dulu Dan kita lihat Belanda menggunakan formasi 4-3-3 Dan Fris, Van Aanholt, VVD, The League ya itu Ini pertanyaan mereka betul-betul ngeri sih VVD dan The League itu betul-betul kuat banget Di tengah ada The Rune, Wisnaldem, Kevin Strootman Terus Quincy Promise di kiri Berkuis di kanan dan Luke de Jong di depan Mereka tidak memasang Donnie van de Beek Oke, dan kita lihat Oh, ternyata di luar dugaan Aku tidak berduga pemain-pemain David semua Aku kira bakalan banyak yang capek sih Aku kira bakalan banyak yang capek Dan ini kok kayaknya malah kondisi para pemain itu lebih baik Daripada saat melawan Inggris Karena saat melawan Inggris itu banyak yang turun ya Formnya sedang banyak yang turun Sedangkan ini banyak yang naik malahan Dan netral, dan bet narek aku gantikan dengan pas dan dulu Terus lainnya kayaknya sudah ini dulu aja CS ini akan tetap aku pasang Walaupun Fabianski sedang bagus Milik nanti dulu kita akan pasang piatek dulu Oke, sudah semua teman-teman Jadi langsung aja Dan jersey kayaknya udah gini aja gak apa-apalah Oke, yuk kick off Ya, ini dia teman-teman Kita bermain di St. Petersburg Oke, aduh itu aku lupa terus teman-teman Untuk apa namanya Komentatornya Komentarinya Nanti akan aku matikan dulu Dan ini dia Laga berat kembali Laga berat bagi Polandia Ya, tapi jelas ya Kita sebagai tim underdog Setelah itu Setiap kali kita maju Semakin ke depan Semakin ke depan Pasti lawan-lawan yang lebih Semakin berat pastinya Oke Dan Belanda sendiri Lolos menyingkirkan Denmark Kita dengerkan dulu laku bangsa dari Polandia So much prestige So much pride So much passion Whenever football is played here We stand for the national anthem of Poland Oke teman-teman Dan Belanda Ya, kita dengerkan dulu Laku bangsaan dari Belanda Laku bangsaan dari belanda Laku bangsaan dari belanda Oke Belanda sendiri itu sedang Negaranya sedang berada dalam Masa transisi juga teman-teman Pemainnya banyak muda-muda semua Dan ini dia formasi dari belanda Saya lihat Tapi menurutku belanda itu Kuat di belakang Tapi Aku gak meremehkan belanda ya Tapi menurutku di depan itu Kurang gak se Bagus di belakangnya Menurutku ya Karena betul-betul Ya, istilahnya Luke de Jong Kita tahu itu strikernya Sevilla Jadi Gak se Sebagus VPD dan delik Menurutku ya Walaupun cukup berbahaya juga Pastinya Kita tetap harus swad-swadah dengan Luke de Jong Oke, sebentar Aku matikan dulu teman-teman Sebentar, sebentar Aduh settingnya Aku matikan dulu Oke, bapak pertama teman-teman Belanda menghadapi Polandia Aku langsung menyerang ya Seperti biasa Oke Matis delik sekarang Bikin pada Martin Derun Strootman VVD Umpan Kepada Berquist di kiri Derun Main asal Atalanta Dumfries Berikan pada Berquist Dibuang tadi Oke, throw in Untuk mereka Dumfries Berikan pada Derun Wisnaldem Berquist Dan lagi-lagi Throw in Dumfries Berquist Yang dituju Umpan ke Wisnaldem Kembali ke Dumfries Di sisi kiri Oke Pula dambil oleh Kajiura Umpan Kepada Zielinski Umpan Kepada Grzowiak Lineti Sekarang Umpan Kepada Kepada Grzitski Oke, masih Grzitski Berikan pada Piatek Lewandowski Zielinski Maksudnya Piatek Tadi Tapi Berjadah Dibuang Bola oleh Matis delik Oke, throw in Sekarang Untuk kita Grzitski Ayo Gak ada yang maju Gak ada yang maju Lineti Maju-maju Grzitski Crossing Grzitski Piatek Manduski Oke, beri kepada Kejiura Crossing Dan Piatek Hampir Sada di Tendangan salto Piatek Quincy Promise sekarang Masih Promise Umpan Zielinski Lewandowski Lineti Piatek Piatek Masih Sidenetting Tadi Shooting Dari Christoph Piatek Dan Piatek Sendiri Belum Pernah Mencetak Gull Di Euro Kali Ini Justru Malah Kalah Subur Dengan Milik Penampilannya Masih Di bawah Milik Tapi Walaupun Gitu Aku Tetap Akan Pasang Piatek Dulu Teman Oke Down Freeze Berikan Ke Berkuis Terun Kembalikan Ke Kanan Berkuis Masih Berkuis Terun Basit Diambil Ribes Umpan Ke Kanan Berkuis Jelinski Kricowiak Krusicki Salah Umpan Lug De Jong Van Anhold Kevin Struthman Sainside Ke kanan Berkuis Crossing Buang Buang Terlalu Berbahaya Bagus Krusicki Berhasil Berbola Umpan Pada Piatek Tadi Lug Lug De Jong Kricowi Promise Dan Cukber Buang Dulu Masih Tekanan Dari Belanda Kevin Struthman Van Anhold Benci Promise Van Anhold Arten Derun Oke Mudah Bagi Cezney Cezney Berikan Pada Kamil Gelik Umpan Pada Kejiora Maju Maju Oke Jelinski Berikan Pada Kricowiak Maju Maju Dan Umpan Pada Lewandowski Umpan Piatek 1-0 Oke Polandia Berhasil Mengejutkan Belanda Di menit Ke 27 Dan Piatek Akhirnya Mencetak Goal pertama Di Euro Kali ini Setelah Menerima Umpan Dari Robert Lewandowski 0-1 Kita Anggul Atas Belanda Di menit Ke 27 Walaupun Di sepanjang 27 Menit Kita Betul-betul Ditekan Habis oleh Belanda Tapi Kembali Lagi Kita Lihat Serangan Cukup Kosong Sih Cukup Kosong Ini Mirip-mirip Goal Saat Melawan Inggris Kosong Lewandowski Tidak Terjaga Dan Delik Juga Tidak Bisa Menjaga Piatek Kita Lihat Piatek Tidak Terjaga Oleh Matis Delik Dan Dengan Mudah Menyontek Bola Ke Gawang Belanda 0-1 Teman Delik Sekarang Pumpan Pada Amfris Berkuis Diambil oleh Piatek Bagus Kali Krusitski Masih Krusitski Masih Krusitski Pumpan Pada Lineti Maju Maju Piatek Pumpan Pada Zielinski Dan Ah Hampir Aja Uh Gensi Promise DVD Umpan Pada Promise Dan Ambil Piatek Ah Gak Bisa Strootman Chainsight Ke kanan Pada Berkuis Masih Berkuis Berkuis Umpan Pada Drone Masih Drone Umpan Ketengah Buang 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 Ah Samakan Teman Oleh Siapa Promise Sayang Sih Tadi Harusnya Sudah Mau Dibuang Tapi Sedikit Ada Gangguan Dari Kunci Promise Tadi Ada Sedikit Gangguan Sehingga Kita Tidak Beresan Membuang Bula Dengan Baik Tadi Satu Satu Teman Sudah Milih 35 Kita Lihat Umpan Tadi Dari Terun Harusnya Sudah Mau Kita Buang Tapi Ya Kayak Terganggu Gerakan Luke Dijong Tadi Oke Satu Satu Teman Lewanduski Kickoff Amil Glik Linetti Glik Rizouyak Umpan Kepada Zielinski Umpan Kepada Lewanduski Hei Masa Offside Eh Enggak 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 Satu Garis Satu Garis Belum Lebih Garis Oke Sued Buang Kedepan Lug Dijong Pasden Linetti Tenggak dari Belanda tentu agak sayang harusnya bisa kita antisipasi sih karena tadi ya itu kayak ya seperti itulah oke dan di bawah pertama kita kalah penguasaan bola dari Belanda dan tapi bisa dibilang cukup 11 apa ya cukup berimbang ya antara Belanda dengan kita untuk penguasaan bola untuk syuting yang terjadi di bawah pertama oke kita akan langsung lanjut ke babak kedua teman-teman aku akan masih menurunkan susun pemain yang sama Kelewandowski kick off Kamil Glik kepedali Nettie Ribes Kruzitski umpan pedali Nettie gagal di Nettie Berkuis Terun Ricowi eh Wicadem Berkuis Wicadem diambil oleh Kruzitski gagal gagal klik Ricowiak oke umpan pada Kejiura maju-maju maju ke Ricowiak oke umpan pada Zilinski Ricowiak umpan ah saya sekali umpannya kurang bagus tadi dari Ricowiak kunci promise oke kembalikan dulu ke Cezni pas dan sekarang umpan pada Krizoviak ini Nettie gagal diumpannya dan cukup berbahaya oke oke bahaya sih hati-hati hati-hati Ribes berikan pada Groszitski masih Groszitski hey 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 kartu 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 kuning kuning jelas untuk Kevin Struthman jelas sekali diganjal di kaki dari Groszitski masih satu-satu teman-teman akan buang ke depan ajalah Ribes umpan ke depan pada Lewandowski VVD berikan pada Luke De Jong Wisnaldem kosong kunci promise hoki sih kita hoki Polandia juga bisa dibilang dinaungi keberuntungan sampai sejauh ini dan itu peluang yang sangat-sangat matang banget sih kosong betul-betul kunci promise sangat-sangat kosong tapi beruntung sekali syutingnya masih jauh melebar oke kita harus hati-hati sih jangan sampai kesalahan-salahan Luther jadi lagi dan Memphis D-Pay sudah dimasukkan dan Belanda sudah menyerang total teman-teman Ketsiure oke maju-maju umpan pada Zielinski maju-maju dan eh Lewandowski 1-2 1-2 kita berser kembali unggul Lewandowski tidak terjaga oke Polandia kembali berser unggul di menit ke-62 teman-teman kembali cukup kosong penahanan dari Belanda mungkin faktor itu juga ya mereka sudah menyerang total teman-teman betul-betul Belanda sudah melakukan all-out attack di sini walaupun baru menit ke-62 dan sebetulnya skor masih 1-1 tapi mereka entah kenapa mereka sudah melakukan all-out attack dan jelit kosong cukup kosong sih Zielinski betul-betul tidak terjaga dan sempat di hello tadi ya oleh keeper Belanda tapi bulat justru jatuh ke kaki Lewandowski yang kembali tidak terjaga kayak VVD sudah di depan ya makanya seharusnya yang menjaga Lewandowski adalah VVD tapi VVD karena Belanda melakukan all-out attack sudah di depan total aku akan berdahan teman-teman karena mengantisipasi serangan dari Belanda Kruzinski gagal-gagal hati-hati mundur-mundur berkuis umpan oke kurang sermat umpan dari Belanda dari berkuis tadi aku sedikit berdaan aja supaya mengantisipasi serangan dari mereka mereka soalnya all-out attack dan Frankie De Jong dimasukkan teman-teman wah kita harus buang ke depan aja deh terlalu berbahaya kalau kita main di belakang terlalu banyak pemain mereka di belakang Lewandowski Van Anhold umpan ke depan klik pegang bola pada Linetti maju-maju oke Ribes Ribes masih Ribes maju dong maju dong aduh salah kontrol dari Ribes salah 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 kontrol oke Martin Derun umpan pada berkuis mundur-mundur mundur lagi di Pei di Pei di Pei umpan pada Martin Derun salah ayo-ayo jangan rebutan jangan rebutan Linetti berikan pada Krusicki masih serangan dari Belanda teman-teman cukup berbahaya di Pei yang dituju oke Frankie sekarang umpan ke depan pada Derun buang dulu lah buang dulu buang dulu terlalu berbahaya aku akan mengganti pemain teman-teman eh sorry dan berkuis juga digantikan nanti aku akan ganti pemain Krusicki sudah cukup capek aku akan mengganti Krusicki dengan Reka dan sementara mungkin itu dulu itu dulu aja ini dia Krusicki ditarik keluar gankan oleh Reka dan Ribes akan main lebih ke depan sebagai sayap kiri masih cukup lama masih ada 19 menit tersisa teman-teman berkuis eh berkuin sorry berkuin Derun Frankie umpan kembali ke berkuin di sisi kanan hati-hati dan salah kontrol dari Martin Derun goal kick untuk kita akan umpan pendek aja pas dan umpan pada Reka umpan pada Ribes ayo-ayo umpan pada Piatek Ewan Duski ah gagal masih ada dan pelanggaran pelanggaran terjadi menit ke 74 sampai 25 teman-teman tersisa 15 menit lagi oke Frankie De Jong diberikan peringatan oleh Wasid kita lihat oh iya jelas menekal Piatek tadi aku coba lihat kondisi pemain lagi teman-teman supaya menjaga supaya tidak terlalu capek yang capek yang kita ganti siapa ya Lineti Lineti yang akan ganti dengan Simanski oke oke ini dia Lineti ditarik keluar teman-teman digantikan oleh Simanski oke kita masih harus berhati-hati karena ini sudah justru ini malah memasuki menit-menit krusial seperti ini oke berkampeng di Sia Zilinski pada Chris Cowiak Simanski gagal hati-hati kosong kosong oke bagus mereka mempan udah gelik oke kita langgaran oke poinji promise tadi melanggar Kamil gelik oke menit ke 77 teman-teman wah kayak horror ya kita umpan ke depan aja lah terlalu horror sih oke CS ini buang ke depan pada Piatek van Anhold kembalikan ke belakang pada Swede oke Swede umpan ke depan pada VVD ada Birdwind di kanan hati-hati Basit diambil reka buang buang ke depan buang ke depan Franky sekarang masih Franky umpan ke depan kunci promas hati-hati bagus bagus Lewandowski umpan kepada aduh Rebis udah gak bisa lari dan kesalahan kesalahan juga terjadi Piatek wey kembali pelanggaran teman-teman kalimatis delik diberikan kartu kuning oleh Basit menit ke 83 teman-teman oke ini sudah saat-saat krusial teman-teman tinggal 7 menit tersisa dan mampukah Polandia menuju ke semifinal sebentar aku ganti pemain lagi udah pada capek semua Rebis betul sih udah capek sebentar aku harus ganti siapa ya milik deh aku kan mengganti Arkadius milik dengan Rebis oke ini dia Rebis udah terlalu sampai sih tadi memang aku udah mau lari gak bisa untuk Rebis oke ini 7 menit yang sangat-sangat panjang bagi Polandia kalau langsung buang terlalu padat disini matis delik berguin ada pas dan milik Piatek Lewandowski Piatek ah gagal di umpannya hati-hati gagal maten derun sekarang awas awas berquins oke salah bulat justru kaki kita umpan Lewandowski Piatek milik ah sayang sekali baru saja diambil oleh Dumfries tadi gagal gagal hati-hati kosong kosong quinsipromes bagus kami klik buang 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 aduh buang kayak gitu ah kita beran total 4 menit panjang 4 menit yang panjang bagi siapa namanya Polandia Zelensky buang buang Piatek umpan ah gagal masih 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 didpay ambil Reka buang buang ke depan buang ke depan Redham Fries Martin Derun Berquins Frankie kosong 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 please 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 jangan please oke pas dan pas dan tenang dulu tenang tenang buang oke kita lolos teman-teman kita lolos ke semifinal Polandia Polandia membuat sebuah sejarah dengan lolos ke semifinal Euro 2020 setelah kembali menyingkirkan negara kuat tim kuat Belanda luar biasa luar biasa kiprah Polandia di Euro 2020 kali ini sudah tiga tim besar mereka kalahkan Spanyol Inggris dan Belanda oke dan disini aku menurutku koordinasi ini belakang Belanda sedikit kacau duet antara The League dan VVD gak seperti biasanya betul-betul cukup mudah bagi para bahasa penyerang kita untuk mengobrol percayaan dari Belanda mungkin gak tau ya Belanda terlalu fokus di penyerangan mungkin jadi kayak di belakang itu sekali mendapatkan serangan balik itu kosong semua sih oke dan harinya kunci promise Luke de Jong juga berjalan bagus tapi disini luar biasa kita serangan balik kita cukup bagus dan kita lihat Spanyol kalah 0-4 dari Italia Prancis menang 3-0 atas Wales dan Turki kalah dari Belgia ini kembali lagi sudah lawan berat semuanya teman-teman jadi kita melawan Belgia di semifinal jadi Belgia juga bukan tim sembarangan bukan negara sembarangan Belgia salah satu kekuatan besar Eropa kita tau Eden Hazard Romelu Lukaku belum masih banyak nama-nama lainnya Vertongen oke jadi dan sudah tidak ada lawannya ringan jika nanti kita misalnya kita lolos ke final kita masih akan bertemu pemenang antara Italia atau Prancis oke ini dia di jadwal semifinal teman-teman oke jadi jangan lewatkan episode semifinal besok lusa teman-teman nanti kita akan bertemu Polandia akan berhadapan dengan Belgia di babak semifinal jadi kita sudah hampir mendekati partai puncak sejelas menurutku sudah tercipta bagi Polandia karena kita berhasil mencapai semifinal dan mungkin ini juga peluang terakhir bagi Robert Lewandowski karena bisa dibeli yang dari segi usia Lewandowski sudah cukup berumur dan kita lihat dulu untuk goal ranking top score dan sekarang Lewandowski sudah menyamai goal dari Nabil Fekir Nabil Fekir sejauh ini terhenti di 5 goal dan Lewandowski sekarang menyamakan goalnya menjadi 5 goal mungkinkah Lewandowski berjalan mengantarkan Belgia eh sorry Belgia lagi Polandia menjadi juara sekaligus menjadi top score oke kita lihat saja teman-teman yaudah segitu dulu saja untuk episode kali ini jangan lupa tekan tombol subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati